Sementara itu, Saudara Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan masyarakat adat Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Kehadiran Prabowo disambut langsung oleh pemimpin besar Pasukan Merah TBBR Panglima Jilah dengan dipakaikan topi adat. Masyarakat adat dayak TBBR menyambut kedatangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan prosesi adat saat kegiatan silaturahmi bersama TBBR di Pontianak. Di hadapan masa, Prabowo berjanji akan mengakomodasi hak dan keinginan masyarakat adat dayak, salah satunya terkait kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan Prabowo mengatakan siap menjemput anak-anak suku dayak yang ingin melanjutkan sekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang. Sementara itu, pemimpin besar Pasukan Merah TBBR Panglima Jilah meminta jika Prabowo menjadi presiden agar pendidikan anak-anak suku dayak diperhatikan. Selain itu, pria yang memiliki nama asli Agustinus Jilah ini berharap Prabowo dapat memperhatikan anak-anak dayak dalam seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri dengan mudah. Dan saudara-saudara, dan keluarganmu, dan keturunanmu harus menikmati keadilan, harus menikmati perbaikan kehidupan. Atas penerimaan ini, dan kalau sudah hari ini menerima saya, tadi permintaan-perimintaan saudara adalah permintaan yang masuk akal anak-anakmu, cucuk-cucukmu harus mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya. Apa yang menjadi harapan kita bersama untuk Indonesia Maju telah dapat memperhatikan anak-anak dayak dalam seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri dengan mudah. Kami sangat mengharapkan adanya menteri dari kami untuk menyelesaikan program pemerintah Bapak ke depannya. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas dukungan serta sambutan dari masyarakat dayak, khususnya TBBR, dalam kegiatan kampanye di Kalimantan Barat.